hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Najib Barhani dari kelas TIF rp21a akan menjelaskan tentang game yang saya buat yaitu judulnya hand for speed gitu oke sekarang download dulu aplikasi untuk membuatnya gitu nama aplikasinya itu adalah stroke 3d buat game nah itu cari aja di Playstore gitu Oke karena saya sudah download jadi sekarang saya akan buka aplikasinya alasan saya membuat game ini karena yang pertama ada saya suka game upload itu jadi saya mau buatkan game ini untuk klik saya Oke sekarang kita tunggu dulu loading dari aplikasi pembuat game ini ini gamenya tanpa coding ya jadi orang-orang awam seperti saya juga bisa membuat game ini Oke langsung saja buat gamenya dengan cara mengklik tombol bangun game lalu buat yang baru Nah kita tunggu dulu loading lagi kita bisa landscape kan agar dalam pembuatan gamenya lebih leluasa Oke mohon sabar-sabar Oke dan ini adalah tampilan untuk pembuatan gamenya sekarang kita atur-atur dulu kita buat latar belakangnya dulu gitu latar belakang eh apa ya ya pokoknya latar gamenya gitu nah latarnya saya mau buat itu kayak latar di laut gitu jadi lebih kerasa operurnya tuh di pantai nah disini juga ada berbagai macam latar diantaranya ada rumput laut tanah api udara dan laut oke kita pilih saja laut oke dan sekarang kita bikin jalannya terlebih dahulu karena ini laut jadi otomatis si daratannya juga pasir gitu nah ini saya buat pasir dulu kita buat pasirnya terlebih dahulu ini terlalu cembuh kayaknya Oke tapi jalannya bukan seperti ini yang yang saya inginkan ini kayaknya kurang upload gitu Oke jadi saya mau baik saya mau hapus sebagian jalannya biar nanti ada momen dimana mobilnya itu terbang oper banget kan tuh anjay saya hapus kita bikin jalan yang lagi yang panjang biar uploadnya itu kerasa banget Oke kita panjangin lagi nah kurang lebih jalannya seperti ini jalannya kita potong aja jadi seperti ini terus nanti nanti ditambahin di ujungnya itu pakai jalan yang buat si mobil itu jadi jemping gitu anjay sabi banget kan tuh upload banget kita cari dulu elemen-elemennya diantaranya yang pertama itu buat apa ya buat start kita cari disini nama elemen-elemennya di sini adalah racing elemen filternya racing ya terus kita pilih dulu pini saigen pini saigen itu fungsinya untuk mengakhiri game teman-teman teman-teman lalu cari lagi untuk nah jalan ini untuk dibelokan terus untuk starnya ya Nah starnya sudah ketemu pelon star kita ada elemen lagi oke lanjut kita cari yang buat ngejampingin si mobilnya gitu biar terbang biar uproot banget oke masih loadingnya Oke sekarang kita lanjut untuk cari mobilnya itu buat objek utamanya yang nanti kita mainin dan disini untuk objek utamanya saya pilih raricar judgment untuk mobilnya oke masih loadingnya kita tunggu dulu sambil rapihin jalan-jalannya yang pertama kita drag aja untuk objek star di jalan yang agak lurus sedikit yang kedua kita taruh lagi objek finish itu fungsinya untuk mengakhiri game kita taruh disini kita turatur tampilan sementara kayak gini yang selanjutnya kita drag lagi objek jalan buat ngejampingin mobil biar kerasa lebih objek kita atur-atur di ujung jalan yang terpotong tadi biar nanti pas mobilnya melewat gitu langsung terbang dan melayang sekarang kita atur-atur terlebih dahulu untuk jalan jampingnya tampilan sementara kayak gini jadi yang selanjutnya si mobil itu kita taruh di belakang objek star jadi kayak gini oke luruskan objek mobilnya dengan objek star mungkin kayak gini tampilan akhirnya kita coba mainin cara memainkan gamenya kita tinggal klik aja tombol main jadi kayak gini ikan kita tengok tempatnya kan masalah tak ? pas 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 Oke jadi itu game yang saya buat Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih